Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku hari ini selasa Pekan Advent ke-2 tahun B2 dalam Injil Matius 18 ayat 12-14 dikisahkan perumpamaan tentang tumba yang sesat. Dalam kotbahnya kali ini Yesus menjelaskan tentang kasih sayang ala Bapak yang tidak menghendaki seorangpun dari anak-anaknya hilang. Apapun kondisinya, setiap orang yang dibaptis menjadi anak ala Bapak, jangan murtad. Keputusan murtad adalah sesat dan kesesatan berarti hilang. Itu sungguh memprihatinkan Allah. Yesus menjelaskan sikap Allah yang seperti itu dengan menguraikan pengampunan tentang tumba yang sesat. Ternyata perhatian Allah lebih banyak tersita pada tumba yang berada dalam kondisi rentan murtad daripada yang 99 tumba yang aman. Bukan hanya berhenti pada perhatian, bahkan Allah meninggalkan yang 99 tumba yang tidak sesat dan rila bersusah payah mencari seekor yang tersesat. Jika menemukannya dengan antusias Yesus menggambarkan, Allah Bapak segera digerakkan oleh sukacita yang jauh melampaui sukacitanya atas 99 yang tidak sesat. Apa maksud Yesus dengan ajarannya yang sangat indah itu? Pertama, saat kita merasa sedang ditinggalkan Allah, itu bukan berarti kita berada dalam kondisi kritis, bahaya atau rentan, melainkan justru dalam kondisi aman-aman saja. Bagaimana 99 tumba yang tidak sesat itu? Di dasar hati kita ada keyakinan sangat kuat bahwa Allah selalu beserta kita. Kedua, saat kita merasa dimanjakan oleh Allah, bisa jadi karena sebenarnya kita masih dalam kondisi rentan, baik rentan murtad maupun rentan hilang, seperti seekor dumba sesat yang dicari itu. Kita sedang digendong oleh Allah Bapak. Ketiga, Dumba yang ditemukan kembali adalah gambaran momen pertobatan seseorang. Sebagai gembala Allah mencari dumba yang hilang. Bagai Bapak yang baik Allah merindukan kembalinya setiap anak yang berdosa dan meninggalkannya. Ternyata, sukacita Allah dipicu oleh pertobatan manusia yang berdosa. Pesan Injil hari ini, dengan mengisahkan perumpamaan tentang dumba yang hilang, Yesus memotivasi orang-orang berdosa untuk segera bertobat. Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit.